Sekarang kita buka dulu segelnya dan kita nyalahin si TWS dari Hilo ini Nyalahin bukan nyalahin Nyalahin tuh salah orang disalah-salahin Nyalahin Lu tuh di bersuara tau gak sekarang? Bodo amat Halo Urban Love, balik lagi bareng gue Holid di channel Youtubenya Urban Life Hari ini seperti biasa gue akan mereview sebuah produk audio yaitu TWS Yang siap nemenin kalian buat kemana aja TWS apakah itu? Agak lama ya Ini dia Hilo Moripods True Wireless Earbuds Ya kalau dilihat dari depannya ini Ini buat kalian uhti pasti pada suka nih Karena ini tipenya bukan in-ear ya Jadi gak terlalu masuk ke kuping dan nyaman kalau yang berhijab Tapi sebelum gue lanjut Gue mau ngingetin buat kalian semua Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Youtubenya Urban Life Agar kita makin semangat bikin review produk seperti ini di kedepannya Boleh juga tulis di komen produk apa sih yang harus kita review berikutnya Dan juga jangan lupa follow sosial medianya Urban Life Agar kalian bisa dapat informasi-informasi terbaru tentang Urban Life Apalagi nanti barang-barang XReview ini akan kita jual di marketplace Urban Life Jadi kalian harus pantengin IG-nya karena informasi akan datang dari sana Nah seperti itu Sedikit tentan Buat barang XReview ini kita hanya pakai kurang lebih seminggu buat ngetes Jadi bisa dibilang masih baru Tapi harganya bisa turun dari harga yang baru Gitu Oke Sekarang waktunya kita masuk ke pembahasan pertama itu unboxingnya Ini dia Si Hilo Moripods TWS Yang sudah pakai APTX Qualcomm Biar enggak dolar kuning ya Sip kita buka sama-sama si Moripods ini Kalau dari bentukannya ya biasa aja ya Nah ini kosong Gue taruh sini dulu Ininya taruh sini dulu Di dalamnya langsung ada tulisan Hey listen up Waduh Hey listen up Kelihatan enggak ada di kamera Nah kayak gitu Sip Langsung aja kita buka sama-sama Langsung disambut oleh si Hilo-nya Oh ini cukup solid sih Sip Ini gue kesampingin dulu Terus dapat apa lagi Simple amat Dapat buku panduan yang pasti cara buat makanya Ini udah berbahasa Indonesia kah? Masih bahasa Inggris dan China Dan juga ini dapet kabel chargernya yang sudah type C Abis itu udah kosong Kagak ada lagi Enggak ada spare ear tip Karena ini modelnya earbuds Bukan in ear Ya dia jatuh Nah guys Ini kalau misalnya kalian beli Dalam keadaannya itu masih bagus banget Jadi pantengin terus sosial medianya Urban Life Jadi barang-barang X Review kita Akan kita info disana Dan juga linknya Langsung kita masukin di feednya Seperti itu Jadi pantengin terus Sosial medianya Urban Life ya guys Biar kalian gak ketinggalin info-info Kapan sih barang ini Akan kita jual Kita masuk ke pembahasan desainnya Desainnya itu Lebih Ininya bentuknya oval Terus atasnya datar Dan bawahnya juga datar Lalu di bagian depan Gak ada apa-apa Terus gak ada lampu LED apa gitu Iya Kayak kepala charger Tapi ini gak ada Di buat ngeluarinnya gitu Terus di bagian samping Ada logo Hi-Lo nya Di bagian bawah Ada port type C nya Dan juga ini ada tulisan apa sih Ya keterangan charger nya gitu lah Terus Dan juga Kalau kita buka Langsung disambut Dengan si TWS Mori Pots Ini Cabut dulu Masih ada segelnya Masih ada segelnya Terus kita cabut lagi Sekarang kita bahas si TWS nya Untuk TWS nya sendiri Ini yang tadi gue bilang Modelnya itu earbuds Jadi dia gak akan Masuk ke kuping kalian Terus pakenya gimana ya Masuk Pakenya gimana Kalau gak Belesek ke dalam Ya itu dia Pokoknya jadi gak belesek ke dalam Jadi kuping kalian gak sakit Ketekan Untuk fitting nya sendiri Caranya ini Ada RL nya gak sih Oh RL nya itu ada di bawah sini ya Di bagian bawah Jadi tinggal disesuaikan aja RL nya Terus kalau kita pake Fitting nya cukup aman Walaupun gak bisa dibandingin Sebenernya sama yang in ear Tapi gak Bukan berarti Ini gak aman ya Ini cukup aman Kok tuh kalau gue goyang-goyangin Gue begini-begini Wah ini aman banget Gak bakal jatuh Jadi kalau buat kalian yang Dipake buat hari-hari Kayak Naik KRL Terus Naik busway Jalan kaki nih Dan lari masih aman Kayaknya sih Masih aman Fitting nya cukup enak Dan juga yang tadi gue bilang Karena ini earbud Gak terlalu sakit Kalau buat dipake berlama-lama Kayaknya enak banget Terus Gak berat sih Di kuping Gak berasa sama sekali Kalau pake TWS Tapi itu bahaya gak ya Kalau jatuh jadi gak ketahuan Pokoknya Bilangnya gimana ya om Pokoknya Kalau dikejar satpol aman aja Kenapa jadi satpol Anjir ini Pokoknya ini aman banget Tapi kalau kalian Yang agak kurang Sense nya Buat ngerasain ini jatuh atau enggak Kayaknya Lebih baik pilih yang in ear aja Daripada yang kayak gini Karena kalau jatuh Kayaknya gak akan berasa gitu Tapi gak bakal jatuh juga sih Fitting nya udah Sekarang kita timbang dulu Beratnya berapa sih guys Beratnya itu ada di angka Nah 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 Beratnya itu Untuk Untuk casing nya sendiri Itu ada di 32 gram Dan juga Buat si TWS nya Ada di Nah ini nih Kadang yang bikin kita bingung Tiap ngeimbang Kalau satu Empat gram Nah Logikanya Kalau dua berarti Lapan gram Kita coba dua ya Sembilan gram Satu gramnya dari mana Sebenernya Kayak gitu Jadi ya ini cukup ringan Buat di kuping kalian Kayak gitu Kayaknya desainnya cukup itu aja sih Gak ada yang Wah Karena ya Bentukannya mirip-mirip juga Cuman disini ada logo Hilo nya Jadi lebih Exklusif Kayak gitu Oke ini disampingin dulu Dua barang susu Morinaga Oh iya Moripots bukan Morinaga Ini susu apa TWS Sif Sekarang kita buka dulu segelnya Dan kita nyalahin si TWS Dari Dari Hilo ini Nyalahin bukan nyalahin Nyalahin itu salah orang Disalah-salahin Nyalahin Lu tuh di bersuara tau gak sekarang Bodoh amat Ya kita sekarang nyalahin Si TWS Moripot ini Ini dicabut ya guys Nah dikeletekin Terus kita coba nyalahin si Moripot ini Nyalahin Ya nyalahin Nggak nyala Oh ada Ini LED nya itu ada di atas sini Ini karena keterangan Jadi gak keliatan Buat menandakan Kalau dia lagi Dalam mode Pengecasan Kayak gitu Oke sekarang Waktunya kita nyobain sama-sama Sambil gue nyebutin Spesifikasi Dari si Moripots TWS ini ya guys Yang pertama harus kita lakukan Adalah kita keluarin dulu TWS nya Nah Terus dia akan Kedip cepet gitu LED nya Nah ketika Dalam mode pencarian Kayak gini Langsung kita cari Di device yang mau kita konekkan Dan langsung muncul Hilo Moripot Disini Langsung kita klik Langsung terkonek Dengan baik Baterainya cuma 3% Oh Kenapa gak di cas dulu Oh unboxing Unboxing Jadi kalau kalian baru beli ini Ada kemungkinan kalian dapet Yang baterainya lowbat Jadi harus kalian cas dulu Oke Ini masih ada 3% Kita coba aja Dan langsung Keditek aptx Adaptive Nah Itu dia Yang jadi Key selling point Dari si Moripots ini Dengan harga di 299 Waktu gue beli Kalau gak salah Ini sudah Ada kodex aptx Adaptive nya loh guys Jadi mantep banget sih Kayak gitu Langsung aja kita dengerin sama-sama Pakai dulu si Moripots ini Kayak gimana ini RL Nah sip Sambil gue jelasin ke kalian Spesifikasi apa aja sih Yang kalian dapet Dari si Moripots Hilo ini Yang pertama adalah Moripots ini Sudah mempunyai Kodex Qualcomm aptx Adaptive ya guys Yang adaptive Dan juga ini Mempunyai dual Mikrofon HD call Jadi suaranya Pasti akan Mantep banget Buat ngezoom Atau Teleponan Dengan temen Gebetan Atau Lagi meeting Ini pasti enak banget sih Suaranya Nanti kita dengerin sama-sama Dan juga sini Ada smart touch control nya Jadi buat Pindah-pindah lagu Atau ke Play pause Next preview Sengangka telepon Itu pake touch control Jadi udah gak ada Tombol sama sekali Dan juga Tadi udah gue jelasin Ini menggunakan Kabel type C Dan juga ini ada IPX4 Waterproof And dust proof Jadi buat Cipratan-cipratan aja Ini udah cukup Bagus banget Jadi Kalo dipake buat fitness Apakah bisa? Bisa banget Buat jogging? Bisa banget Dan juga buat Jalan-jalan? Bisa banget Buat keringetan Ini pokoknya Udah oke banget Tapi inget Jangan sampe kecemplung ya guys Kalo kecemplung beda lagi Kalo kecemplung itu Minimal IP68 Kalo gak salah Kalo itu udah IP68 Baru bisa dipake Buat nyemplungin ke air Kayak gitu Daripada gue panjang lebar lagi Oke Inilah dia Sample suara Dari Moripods TWS Kita dengerin Sama-sama Dan jangan lupa Pake TWS Atau pake headphone Agar kalian Setidaknya Mendapatkan experience Sedikit Atau gambaran Gimana sih suara Yang dihasilkan Oleh Moripods ini Ingat Gambaran Jadi gak 100% real ya guys Tapi kita menggunakan Mic apa namanya Dilupa sendiri Binaural Kita pake mic Binaural Jadi semoga bisa Dapet experience Yang menggambarkan suaranya Ini Ini dia Sample suara dari Moripods TWS TWS Binaural 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 Terima kasih telah menonton Oke, itulah tadi hasil suara yang dikeluarkan oleh si Hilo Moripots ini Menurut kalian gimana sih guys? Atau kalian udah ada yang pakai boleh langsung komen di bawah Gimana sih experience kalian menggunakan si Hilo Moripots ini? Apakah wow? Biasa aja? Atau ada experience lain yang ingin kalian ceritakan? Boleh tulis di komentar Kalau dari gue sendiri ini ya dengan harga Rp 2,99 Ini udah cukup bagus apalagi dengan KODKP TX yang udah adaptif Ini mendukung sekali buat suaranya Dan juga kalau kalian dengerin Rockpop ini bisa allrounder banget sih kayak gitu Kalau misalnya udah tadi hasil suara sekarang waktunya kita masuk ke latency testnya Karena walaupun ini bukan ada embel-embel gamingnya Pasti ada pertanyaan, bang latencynya gimana sih? Jadi langsung aja kita tes latencynya sama-sama Ini dia hasil latency test dari tim Urban Lifestore ya guys KODKP TX Gimana latency testnya? Tadi udah kita cobain sama-sama Coba tulis di komentar menurut kalian latency testnya berasa atau nggak sih Kayak gitu Kalau latency testnya udah sekarang kita akan membuktikan Yang tadi ada di boxnya Dimana dia bilang ini tuh Ada namanya dual microphone HD call Apakah bener-bener dual HD microphone dan suara yang dihasilkan bagus banget? Langsung aja kita tes mic dari Hilo Moripods ini Ini dia sampel suara dari Moripods TWS Halo Urban Loof Ini adalah contoh suara yang direkam menggunakan mic dari Moripods Tentu dengan keunggulannya Qualcomm APTX Adaptive Ini katanya sudah menggunakan dual microphone dengan HD call Seperti apa hasil rekamannya atau suaranya atau kualitas micnya? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Bagus kah? Biasa aja? Atau cenderung malah lo Ah jelek Kalau sudah nulis jangan lupa Klik like, komen, dan juga subscribe Nah tadi sama-sama kita udah dengerin Sample suara Sample latency test Dan juga sample mic yang dihasilkan dari si Hilo Moripods ini Menurut kalian gimana worth it kah buat kalian beli? Di harga kalau gue tadi cek barusan itu udah ada yang jual di harga Rp255.000 Jadi range-nya di Rp255.000 sampai di Rp299.000 Kalau menurut gue ini udah cukup bagus banget Karena untuk daya tahan baterainya itu dari TWS-nya ini Bisa tahan hingga 6 jam Dan juga ada tambahan oleh charging case-nya Sehingga playtime-nya bisa menjadi 24 jam Jadi buat kalian angker dan juga anak busway Apa sih katanya? Abus Abus Buat kalian yang suka berpergian Ataupun pergi kerja dari Bogor, Jakarta Ini udah cukup banget buat nemenin kalian Seharian Apalagi baterainya juga cukup banget 6 jam dalam sekali pake itu udah enak banget Udah bisa 2 harian lah Kalau misalnya kalian Nggak terlalu sering denger musik Bisa sampai 2 hari Ini udah cukup banget dan suaranya juga udah oke banget Apalagi buat kalian yang memakai hijab Ini cukup enak banget buat dipake Karena nggak akan terlalu dalam di kuping kalian apabila ketahan dengan hijab kalian Kayak gitu Nah kita sudah sampai di penghujung acara Asik penghujung acara Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan saat ini buat si Moripods TWS ini Dan tadi udah gue bilang ini aptX adaptif Ada AC-nya juga Ini udah mantep banget di harga 255 Baterainya panjang sampai 24 jam Bisa seharian nemenin kalian Dan juga udah IPX4 bisa tahan jepratan Udah enak banget Suaranya bagus banget Dan juga buat suara mic yang dihasilkan itu udah oke banget Di harga 255 tadi Karena yang kalau gue liat tadi termurah di 255 Jadi ini adalah earphone terworth it buat kalian beli Kayak gitu ya Walaupun saat ini dia belum ada yang namanya Apa namanya om yang keren-keren? ANC Terus belum ada yang namanya Ambience Ya mungkin karena ini tipenya bukan in-ear Jadi gak perlu ada ANC Dan juga gak perlu ada Ambience Mode Karena ini suara dari luaran juga tetep masuk kok Walaupun kalian pake Jadi kalian tetep bisa Heh capek Kalian tetep bisa mendengar suara sekitar kalian Tanpa harus ada yang namanya Ambience Mode Kayak gitu Mungkin itu aja dari gue Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Youtube-nya Urban Life Agar kita makin semangat buat bikin video seperti ini deh ke depannya Dan juga boleh tulis di komentar gimana sih pengalaman kalian yang sudah pake Siri Hilo Moripots ini Apakah bagus? Apakah pengecewakan? Boleh tulis di komentar Nanti kita akan baca dan review sama-sama Oke Gue hadut amit Dadah 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 Terima kasih.